Yang dicari dari gadis-gadis ini adalah api yang ada pada pelita. Api itu harus menyala. Yang dicari bukan minyak, tetapi yang dicari adalah api. Dan gadis-gadis bijaksana ini tahu, api harus selalu dalam keadaan menyala. Itu sebabnya dia tidak sibuk dengan apinya, tapi dia sibuk bagaimana minyak harus terus tersedia. Supaya api selalu menyala. Nah, kemudian kita yang menjadi pertanyaan adalah, minyak ini apa? Karena seringkali ada gambaran kita harus mempersiapkan minyak. Tapi pada kenyataannya kita tidak tahu apa itu minyak. Itu sebabnya saya sering menggambarkan, pada waktu yang kita butuhkan di dalam mendengar firman, bukan kotbah yang abstrak, tetapi cara melakukan. Supaya kita bisa melaksanakan dengan mudah. Segala sesuatu yang kita ketahui, itu memerdekakan dan memudahkan kita untuk melaksanakannya. Itu sebabnya, Musa juga begitu. Tuhan ajarkan kepadaku jalan-jalanmu, supaya dia itu tahu bagaimana mengerjakannya. Nah, minyak ini apa? Yang pertama, minyak itu bicara tentang pengurapan, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, minyak itu seringkali bicara tentang pengurapan. Kita baca dulu di dalam Masmur 89 ayat 20. Aku telah mendapat daud hambaku, aku telah mengurapinya, dan minyakku yang kudus. Dengan minyakku yang kudus. Di sini dikatakan, aku telah mendapat daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku, minyaknya Tuhan yang kudus. Kemudian di dalam 1 Samuel 10 dikatakan, Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnya lah ke atas kepala Saul. Dijiumnya lah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Di sini dikatakan, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dan minyak ini dipakai untuk mengurapi Saul menjadi raja. Minyak berbicara pengurapan. Dan kita tahu pengurapan tidak pernah diberikan dengan tanpa tujuan. Tidak pernah Tuhan mengurapi seseorang tanpa sebuah tujuan khusus atau panggilan. Segala yang Tuhan berikan karena Tuhan punya rencana dibalik apa yang dia berikan. Pengurapan hanya diberikan kepada mereka yang bekerja untuk keuntungan kerajaan Allah. Ini berbicara tentang setiap orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia tahu apapun yang mereka kerjakan adalah sebuah pelayanan. Ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pengusaha. Ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada yang dipanggil menjadi pendoa syafaat, pemain musik, pencipta lagu, semuanya. Pada waktu kita bekerja, melakukan semuanya itu untuk memberi keuntungan bagi kerajaan Allah. Melalui apa yang kita lakukan membuat orang memuliakan Tuhan. Membuat orang mengenal Tuhan. Itulah pelayanan. Itu sebabnya saudara jangan bangga hanya karena tujuh hari saudara berada di depan Zoom. Saya terus tujuh hari di depan Zoom. Ikut Zoom-nya si A, si B, si C, semuanya. Karena saudara harus menjadi pelaku firman. Saudara harus menghasilkan buah. Saudara setelah menerima pengajaran, saudara mengajarkan kepada orang lain. Itu sebabnya banyak orang setelah ikut Zoom itu dicatat untuk mengajarkan kepada orang lain. Tidak semua orang bisa mengajar, tetapi semua orang bisa melakukan, menangkan jiwa-jiwa lewat kemampuan dia. Ada yang dengan men-sharingkan catatannya, ada yang men-sharingkan YouTube, ada yang kemudian yang bisa mengajar dia ajarkan kepada orang lain. Intinya pengurapan diberikan kepada setiap orang yang dalam pelayanan. Dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuanya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ini di dalam Lukas 12, ayat 37-38. Dikatakan, hamba-hamba yang didapati tuanya berjaga-jaga ketika dia datang. Hamba-hamba yang berjaga-jaga artinya waktu tuanya datang, dia dalam keadaan selalu siap melayani tuanya. Berarti dia terus dalam keadaan bekerja. Dalam keadaan melayani. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen yang nganggur, kita harus memakai karunia-karunia yang kita pakai. Ada banyak karunia yang doa syafaat kerjakan bagianmu, yang memberi kerjakan bagianmu, yang menginjil kerjakan bagianmu. Tidak ada yang nganggur, karena orang yang melayani akan selalu ada di dalam pengurapan Tuhan. Sama halnya pada waktu Daud kemudian menjadi raja. Pengurapan Tuhan terus ada di dalam dia, sehingga dia terus bekerja seperti yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Pada waktu Saul tidak lagi bekerja untuk Tuhan, urapannya diambil. Itu sebabnya kemudian Tuhan memakai Daud, karena Saul tidak lagi menjadi pelaksana firman. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, maka urapannya berhenti kepada dia.